Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 5.2.3 Kita bahas yang ini dulu Yaitu Istamik Wadok Istamik Simak Simak lah Dan wadok Dan letakkan tanda Centang seperti ini Pada bagian tiga ini Jadi anak-anak disodorkan Ada dua gambar Ada dua gambar pada setiap Soal Yang disini mereka Belajar untuk menyimak Dan memahami Arti dari apa yang Sedang disimak tersebut Pada setiap gambar Nanti Kita sebagai guru Akan menyebutkan Suatu Mufrodat Ya suatu mufrodat Atau kosa kata Dan mereka diminta Untuk memilih Mana gambar Yang menunjukkan Kosa kata tersebut Yang setiap Gambar Kosa katanya Sudah ada di Bagian sebelum ini Dari belajar di sebelum ini Jadi tidak boleh Anak-anak membuka Pelajaran yang lalu Ini adalah murni Dari Hafalan mereka Bagaimana cara Mengajarkan Yang pertama Kita minta Untuk Anak-anak Itu melihat Pada dua gambar Dalam Satu soal Dan membedakan Di antara keduanya Mungkin bisa kita pancing Ini gambar apa Terus Ini gambar apa Ini namanya siapa Jadi kita luaskan Untuk Agar anak-anak Tertarik Setelah itu Bisa menggunakan Juga bahasa Arab Kita bertanya Menggunakan bahasa Arab Mungkin Kita luaskan Ini Ada babun Ada jidarun Ada navidatun Kemudian mungkin Ini warnanya Dan seterusnya Sambil Membuat anak-anak Tertarik Dan sambil melatih Bahasa Arab mereka Kemudian Setelah mereka Membedakan Antara kedua gambar Mintalah mereka Mendengar Kosa kata Yang kita ucapkan Sedangkan mereka Hanya menunjuk Jadi tidak boleh Langsung dikerjakan Dengan centang Jadi menunjuk Ini contoh Kita sebutkan Yusolli Yusolli Gambar mana yang menunjukkan itu Yusolli Apakah ini Atau ini Yusolli Bayitun Gambar mana yang menunjukkan Apakah ini A atau B Pada nomor 2 Juga seperti itu Asif Mana gambar yang menunjukkan A atau B Yaumun Mana gambar yang menunjukkan A atau B Kemudian ini Yusolli Ini pengulangan ya Yusolli Mana yang benar Apakah ini Atau ini Bayitun Mana yang benar Fi Mana yang benar Ya Ini atau ini A atau B Kemudian ini Kholun Ya Mana yang benar Apakah yang ini Atau yang A Atau yang B Misalkan Seperti itu Kemudian Ini Akun Yang mana yang benar Fi Yaumun Syafiqallah Karena yang benar Ini atau ini Nah Kemudian baru Soalnya Ya Sekarang dengarkan ya Ini adalah soalnya Misalkan Kita sebutkan Ya Dan mereka Siap-siap untuk Memberikan canda Tanda jenta Jadi setelah mereka berlatih Kemudian saatnya untuk Mengerjakan Nomor satu Soalnya Bayitun Ya Nomor satu Bayitun Jadi mereka kasih centang yang ini Kemudian yang kedua Soalnya adalah Asif Asifun Mana Nah ini Kemudian Nomor tiga Yusolli Nomor empat Khalun Nomor lima Fi Nomor enam Yaumun Setelah itu Baru kita Beri nilai mereka Oh iya Ada yang terlupa Jadi Ketika kita Melatih anak-anak Untuk mengucapkan Tadi misalkan Bayitun Mana yang bayitun Ini atau ini Mereka harus mengulangi Jadi mereka Berlatih istimak Telinganya dilatih Memahami maknanya Dan mengungkapkan kembali Contoh misalkan Kita melatih anak-anak ini Misalkan Eh ulangi yuk Bayitun Mereka mengucapkan Bayitun 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 Mereka mengulangi Mana yang bayitun Kemudian Misalkan Yusolli Yusolli Mereka mengulangi Yusolli 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 Mana Yusolli Jadi anak-anak Bersama dengan belajar Mendengar Mereka harus belajar Juga mengucapkan Kemudian pada pelajaran Selanjutnya Yaitu 5.2.4 Yaitu Istamik Wada'ir Rokmas Sahih Simaklah Kemudian Letakkan Nomor Yang benar Jadi disini ada Beberapa kosa kata Nanti guru akan menyebutkan Sebuah kosa kata Urut Dari nomor 1 Sampai nomor 6 Kemudian anak-anak Menuliskan Misalkan Nomor 1 Guru mengucapkan Sesuatu kosa kata Nah mana yang nomor 1 Mana yang nomor 1 Nah sama prosesnya Seperti tadi Ini adalah Melatih istimak Menyimak Dan Memahami makna Bersamaan dengan Menyimak Dan Memahami makna Mereka juga harus berlatih Mengucapkan Sehingga Nanti setiap Untuk pas Latihan awal Latihan pertama Maka mereka juga Mengikuti gurunya Contoh Misalkan kita Sekarang dalam posisi Melatih mereka Asifun Asifun Ayo ulangi yuk Asifun 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 Mereka mengulangi Kira-kira mana yang Asifun Mereka menunjuk Ya ini FI 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 Ya maksudnya Ya Ingat ketentuan awal Minimalkan Menterjemahkan Menggunakan bahasa Anak-anak Ya meminimalkan Sehingga mereka Memahami Bukan lewat terjemahan Tapi memahami lewat Gambar Dan Aplikasi langsung Kalau ingin menjelaskan Maka kita bisa Menggunakan Cara Mereka Merasakan langsung Ya memahami Secara langsung Bukan lewat Bahasa Indonesia Demikian Kemudian Baitun Mereka mengulangi Baitun 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 Mereka menunjuk Mana Baitun Ya Begitu juga yang lain Ini Yusolli Ini Kholun Ya ini Syafak Syafakallah Nah setelah selesai Dalam tahap latihan Ya Mulai mereka Dalam proses Mengerjakan Jadi menulis Angka Sesuai Kosa kata Yang kita Omongkan Nah Disini Kita bisa selipkan Untuk belajar Angka Ya dari nomor 1 Sampai nomor 6 Arroqmu Wahid Arroqmu Isnan Salasah Alba'ah Khomsah Dan Sittah Nah Baik Untuk soalnya Nomor Arroqmu Wahid Kholun Mereka Mereka bisa Mereka bisa Mengulangi Atau mereka Menyimak saja Kholun Mereka mengulangi dulu Misalkan Kholun 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 Arroqmu Wahid Kholun Nah silahkan Letakkan Angka Pada gambar Yang Menunjukkan Kholun Jawabannya adalah Ini adalah Kholun Kholun Soal nomor 2 Soal asani Arroqmu Isnan Yusalli Yusalli Asifun 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 Ini adalah gambar Asifun Arroqmu 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 Fee Ini adalah gambar Fee Arroqmu Alkhamsa Alkhamsa Baitun Ini adalah gambar Baitun Syafakallah Ini adalah gambar Syafakallah Yang ke-6 Kemudian kita Akan melanjutkan Pada pelajaran 5 Titik 2 Titik 5 Pada pelajaran ini Istame' Wada'ir Lokmas Sahihah Guru akan Mengucapkan Kosa kata Dalam bahasa Arab Dan anak-anak Menuliskan Nomor Soal Ya Pada Salah satu gambar Yang di kotak-kotak ini Nah kalau disini Mereka Menyandingkan Gambar Dengan makna Kalau ini adalah Menyandingkan Tulisan Dengan Makna Jadi mereka Belajar istimah Ya Uwa makna Tapi melalui apa Tulisan Metodenya mirip Dengan sebelumnya Yang pertama Mereka harus Melihat Dan membedakan Antar masing-masing Huruf Kemudian Kita latih mereka Ya Untuk menunjukkan dulu Misalkan Sodikun Mereka menunjuk Mana yang Sodikun Yang tulisannya Sodikun Nah ini adalah Sodikun Kemudian Akhun Kalau yang bagus adalah Diajak Sehingga mereka tidak menarkah Urutannya seperti apa Akhun Ini misalkan Kemudian Yusonli Jadun Amman Khalun Yadhabu Fi Baytun Yawmun Shafaqullah Asifun Sudah Setelah mereka berlatih Maka saatnya mereka mengerjakan Dan Sembari tersebut Kita bisa mengajarkan Belajar angka Urutan Angka Bukan dalam bentuk tartip Mungkin nomor soal saja Arroqmul wahid Arroq Isnan Salasah Dan seterusnya Kalau mereka sudah belajar Tartip Kita bisa ajarkan juga Tartip Misalkan Al Awal Asani Asalis Rabiq Asalis Dan seterusnya Soal nomor satu Rokmul Rokmul wahid Ammun Ammun Ini Kemudian mereka menuliskan Angka satu Untuk awal Seperti biasa Mereka kita latih Tanpa Menunjukkan dulu Kalau sudah mereka lancar Semuanya Maka kita bisa Langsung Hanya Memberikan soal saja Mereka langsung menuliskan Ammun Nomor satu Ammun Nomor dua Arroqmul Isnan Jadun Jadun Arroqmul Salasah Akhun Akhun Arroqmul Arbaah Sadiqun Sadiqun Arroqmul Khumsah Yazhabu Yazhabu Arroqmul Arroqmul Jadun Yawmun Arroqmul Mosah Arroqmul Bytun Arroqmu Arroqmul Ini pada pelajaran yang kelima Yang kelima, titik dua, titik tiga, kemudian dilanjutkan ke titik empat, kemudian dilanjutkan ke titik lima Subhanakallahumabihamdika, ashadu anla ina anta astaghfiruka wa atubu yunaika